Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Belajar tentang bumi, matahari, dan bulan Sebelum belajar Agar belajaran hari ini kita lancar Agar yang kita harapkan sesuai Marilah kita buka dengan doa Berdoa mulai Doa selesai Selanjutnya Pak Guru absen dulu ya Ini yang hadir dalam Jum ini Setia Nuramadhani ada? Ada Yulaika Pak Kasari ada? Ada Gian Franco ada? Ada Iya Nanti kan ini bisa mengisi absensi ya Di Google Form Nah munculnya seperti ini Nanti menulis nama dan nomor absen serta hari Kalau hari ini selasa berarti isi hari selasa Oke bisa dimengerti? Student Masih ingat ya Kalau Pak Guru bilang student Kalian bilang apa? Student Halo Ini gambar Pendera negara apa? Yang atas laut yang bawah Filipina Yang atas apa? Yang bawah Filipina Iya Yang atas laut yang bawah Filipina Oke Sekarang Pak Guru tanya Negara mana yang tidak berbatasan dengan laut Laut Oke kemarin sudah belajar ya Negara mana yang berbentuk kepalaan Berarti bentuk dari kedua negara itu berbeda ya Apakah mata pencahariannya juga sama? Juga berbeda? Beda Ada yang beda bisa juga sama Oke itu Nah untuk lebih jelasnya kita lihat pada gambar ini Oke Kalau situ Berarti tidak ada Tidak berbatasan dengan Tidak berbatasan dengan lautan Oke Untuk itu Hari ini kita akan belajar tentang Persamaan dan perbedaan antara negara Laos dan Filipina Kemudian kita juga akan belajar tentang Hubungan antara kondisi alam Dan keadaan ekonomi Oke Dan yang terakhir kita juga akan belajar tentang Asasi manusia Oke Bagaimana kita agar lingkungan tetap bersih Oke Sekarang buka bukunya halaman 75 Yang terakhir mereka Student Ini tentang keadaan alam dan hasil utama Laos Oke Keadaan alam Laos merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak berbatasan dengan laut Wilayah hutan utangnya tersebut payu jatuh Ini adalah Tekst tentang keadaan alam dan hasil utama di Laos Satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak berbatasan dengan laut Kemudian Kemudian pelahnya bergunung-gunung Dan juga ada sungai Mekong Nah sungai Mekong itu fungsinya apa? Fungsinya untuk mengairi pertanian di Laos Nah nanti anak-anak bisa baca Selanjutnya tentang keadaan alam dan hasil ekonomi Laos dan Filipina Kerjakan LKBD-nya tentang ini Silahkan kalian cari tentang persamaan dan perbedaannya Oke Pak Guru kasih waktu 10 menit ya Sekarang bisa dibacakan patika jawabannya Dan Filipina pendudukan bisa sampai mata pencahsakit panik Tanama setama, Raos dan Filipina Ialah tadi jagung Ya itu adalah persamaan dan perbedaan di Laos dan Filipina Ada jawaban yang lain dari anak-anak? Tidak Pak Oke berarti jawabannya sama ya dengan jawaban dari Fatika Oke itu adalah perbedaan dan persamaan Laos dan Filipina Oke nah dari kesemua ini Ini sudah nampak di layar Yang sama itu yang paling utama itu petani Petaninya itu padi dan jagung Oke kemudian perbedaannya itu hasil ternaknya Kalau di Laos itu sapi perah Kalau Filipina itu sapi perah kalau di Laos itu tidak ada Oke kalau Filipina hasil tidak memiliki hutan dan di Laos itu memiliki hutan Jatah petani Oke Kalau di Indonesia itu mayoritas penduduknya mata pencaranya apa anak-anak? Petani Iya petani Sekarang Pak Guru ini punya teks Oke Sekarang bisa dibuat Petani cabai sukses untuknya menggiurkan Jawab Apa yang di pekerjaan sebagai aparatur sibil negara atau ASN Tak membuat Imam Kusma berhenti berusaha untuk hidupnya Sebelumnya berstatus ini justru sukses bertani cabai Hasilnya bahkan memiliki penghasilan tetapnya setiap bulan Ini adalah teks yang diambil dari jawapos.com Ini sumbernya ini jawapos.com ya Ini menceritakan tentang kesuksesan pensiunan ASN bertani Oke Jadi yang sukses tidak hanya PNS atau ASN juga Tapi bisa juga dari petani Ini siapa yang orang tuanya sebagai petani? Iya ini S.T.Neng ini yang petani ya Itu Oke Itu tagnya Nah sekarang Dari tag itu Lengkapilah ulasan cerita yang disediakan Dapat dipetik dari cerita tersebut ya Nanti dikerjakan setelah pembelajaran ini anak ya Ini di LKPD 2 Oke itu tentang Kisah petani yang untungnya menggurkan Oke nanti dikerjakan secara kelompok dengan Eva Kemudian Setia tadi dengan Bastian Kemudian Gian dengan Akbar Pertanian itu tergantung dari faktor alam apa anak-anak? Cuaca, ketersediaan air, kesuburan tanah Iya Keberhasilan pertanian itu tergantung pada cuaca Ketersediaan air dan kesuburan tanah Nah semua orang Semua masyarakat menginginkan hal itu Nah makanya Itu dinamakan sebagai hak Oke Yang baik dan jatuh seperti apa ya Cuacanya bagus Kemudian airnya bersih dan kesuburannya tanah tinggi Nah itu diatur dalam pasal berapa anak-anak? Misal nomor 32 tahun 9 Iya Itu menyatakan tentang apa? Menyatakan bahwa lingkungan yang sehat Merupakan hak asasi setiap negara Iya Itu menyatakan bahwa lingkungan yang sehat Baik merupakan hak asasi setiap negara Oke Jadi bagus itu bisa jadi Karena kita Kalau kita sering buang sampah sembarangan Airnya bisa jadi tidak bagus Kemudian tanahnya Oke Kalau kita bertani Itu kita sebaiknya menggunakan pupuk apa? Iya pupuk organik ya Supaya tanahnya tetap Subur Iya oke Betul sekali Bastian Nah sekarang Apa itu hak asasi? Ini adalah hak asasi yang diperlukan Sejak dari lahir sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa Oke Tanpa membedakan jenis kelamin Usia, agama, dan status sosial Oke Jadi kalau orang milik agama Sesuai kepercayaan masing-masing Itu namanya Sekarang Kalau ini Ini gambar apa anak-anak? Gereja Kalau pengeboman di gereja itu Berarti melanggar hak orang lain atau tidak anak-anak? Iya Merampas hak orang lain Nah Sebagai manusia yang berbeda agama Apa yang harus kita lakukan? Terhadap perbedaan? Nah sekolahnya kedua Ini gambarnya apa? Orang miskin dilarang sekolah Itu melanggar hak atau tidak? Melanggar hak Apakah yang boleh sekolah itu hanya orang kaya saja? Tidak Mengapa? Melanggar hak orang lain Iya Betul sekali Karena kita memiliki hak sama untuk belajar Oke Jadi yang belajar tidak hanya orang kaya Tapi juga Semua orang Itu ya Karena guru itu punya video Oke Bisa dilihat videonya Kita kaget kak Oke Video tadi menceritakan tentang apa anak-anak? Melayan 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 Iya Itu di mana? Mbak Nywangi Iya Mbak Nywangi ya Melayan Nah itu kalau Tikapnya itu dibenarkan atau tidak anak-anak? Tidak Mengapa gak bisa dibilang tidak? Karena dapat merusak Iya Karena dapat merusak flora dan fauna Nah sebaiknya tidak mengebom itu menggunakan apa? Menggunakan Itu tidak menggunakan gom Dalam menangkapkan tapi menggunakan jaring ya Agar apa? Mereka juga tetap mendapat ikan Agar ikannya juga tidak punah Oke Kalau lama-kelamaan Dibom Kemudian Tempatnya juga rusak Otomatis ikannya juga pada mati Nah tidak ada perkembang kegiatan ikan Nah suatu saat nanti juga ikan juga akan punah Itu ya Nah sekarang Pak guru punya LKPD 3 Nanti identifikasi mata-mata Mata pencarian di lingkungan sekitar ini Analisis jenis mata pencariannya Bagaimana seorang berinteraksi dengan lingkungan Dan tentukan aksi yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan Pak guru berwaktu satu jam untuk mengerjakannya ya Untuk LKPD 2 dan 3 Oke silahkan mengerjakan Presentasi Yang LKPD 2 itu Eva Saat ingin kursus Pension sebagai ASN Untuk keperhatikan Pekerja keras Tekun selalu memperhatikan tanaman Capai Penyelesaian salah tanaman Harus disambat Pegasan utama cerita Petani capai yang sukses Bagian cerita Aku selesai Capai Dibatikan bahwa capai bisa tersainggip untuk bahasa Yaitu Tentang teks yang dari kelompok Eva dan ASN Ada jawaban yang lain dari anak-anak dari kelompok lain Ada enggak atau sama Yang LKPD 3 LKPD 3 Yang bacakan Satu Petani Interaksi Kelinggungan alam Terus jadak tanam Hati yang dapat dilakukan Untuk menjaga Kemasaran lingkungan hidup Menggunakan bukit kompos Ternak Interaksi Kelinggungan alam Terus jadak tanaman Hati yang dapat dilakukan Untuk menjaga Kemasaran lingkungan hidup Tidak membuang kotoran Ayam sembarangan Tiga Jenis mata penyarian Perkebun Interaksi dengan lingkungan alam Membuka lahan Terus jadak tanaman Aksi yang dapat dilakukan Untuk menjaga Kemasaran lingkungan hidup Jika membasar hutan Untuk membuka Keladang Jenis mata penyarian Tukang ojek Interaksi dengan lingkungan alam Kendara di jalan raya Aksi yang dapat dilakukan Untuk menjaga Kemasaran lingkungan hidup Menggunakan kendaraan Yang ramah lingkungan Jenis mata penyarian Perkebun Perkebun Interaksi dengan lingkungan alam Menjaga barang Aksi yang dapat dilakukan Jangan lakukan Kemasaran lingkungan hidup Tidak membasar Sembarangan Itu jawaban dari LKPD Dua dan tiga Sudah sepakat ya Apakah ada jawaban lain Dengan jangka Kita dapat Memanfaatkan lingkungan Dengan benar Dengan maksimal Asal Jangan sampai Tidak Jangan sampai Merusak lingkungan Yang ingin bertani Bertani Jangan benar Menggunakan popok kompos Supaya lingwanya Tidak Supaya tanahnya Tetap subur Yang beternak Juga gitu Ya beternak Ada yang disini Yang beternak Beternak kambing Itu ya Kalau membantu orang tuanya Boleh atau tidak Boleh Boleh ya Tuden Ya Hari ini Apa saja yang Kita sudah pelajari Anak-anak Adakah materi Yang belum dipahami Ada enggak materi Yang belum dipahami Sudah ya Sulitan dari Pembelajaran hari ini Ada yang sulit enggak Tidak ada Tetap belajar Terus ya Termasuk untuk Persiapan Asien Sekarang Untuk mengetahui Pemahaman kalian Nanti kerjakan Soal Evaluasinya Nah tampilannya Seperti ini Nanti linknya Pak guru berikan Ke kalian Soalnya ada 5 Total nilainya 100 Jadi masing-masing 20 Kalau benar Oke Nanti yang belum benar Di bawah 3 Bisa mengulangi lagi Mengulangi belajar Dan mengulangi Mengerjakannya Oke Bisa dipahami Saat Selanjutnya Untuk tidak lanjut Nanti pelajari Kalender Masai Dan kalender Hijriah Tampilannya Seperti ini Anak ya Oke Oke Kalender Kemudian Jangan lupa 5M Apa saja Sekolah dari rumah Jangan lupa Juga 5M Oke Di Lakuan dalam kehidupan Sehari-hari Oke itu ya Oke Nah Untuk hari ini Pak guru cukupkan sekian Sebelum pak guru Akhir Kelajaran Kita tutup dengan doa Oke Berdoa Mulai Berdoa Selesai Oke itu ya Meskipun kita belajar online Kita juga Harus tetap Menjaga protokol keselihatan Kita juga harus Belajar Oke Kita juga harus Melaksanakan Hak dan kewajiban kita Sebagai seorang pelajar Itu Dan jangan lupa Jangan sampai merusak Lingkuan Oke Pak guru akhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hai